Ini kan kadang ada teman-teman yang mencoba untuk mengunduh dari anakan ya mungkin dari tujuh hari Kadang ada yang suka mati atau gimana gitu, itu mungkin bisa dikasih masukan gak? Untuk cara pemberian makannya gimana atau gimana gitu I love you, now let me play you some beautiful music So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will And not worry about how it's being understood or whatever Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one One is the loneliest number that you'll ever do Ini Makota BF Purbalingga kalau di Facebooknya ya Begitu Alamatnya Mas? Untuk ya alamat alamat saya yaitu Makota BF Di Desa Penghalusan, Kecamatan Repet, Kabupaten Purbalingga Dari Pasar Penghalusan pulon terus Arah para wisata lah Sambil jolan-jolan Gila trotolan beli kalau saya profesi utamanya yaitu wiras pasta itu pemborong di salah satu perusahaan BUMN itu terus menjak tahun 2005 terus dan usaha kecil-kecil lah kalau untuk ini murai itu tadinya hanya iseng tadinya iseng karena saya juga suka burung terus tergiur dengan teman-teman yang lain kita kesana ke sini terus apa namanya ini bikin makan akhirnya kepingin ingin ya Alhamdulillah ya jadi seperti ini tapi kok bisa kepikiran untuk lari ke murai batu sedangkan mungkin kalau saya itu terimpirasi bikin kandang murai itu satu memang dari hobi ya keduanya banyak temen ketiganya memang ya buat nambah-nambah ATM di rumah yang enggak sengaja kadang itu terus misalkan gini kita dapat duit dari sana gede dapat dari murai misalnya hanya segitu tapi bangga di hati itu beda beda ada apa ya ketuasan tersendiri lah apalagi itu hasil ibadah kayak kita orang tani lah orang tani kita nanem kita nanemnya burung disitu produk Alhamdulillah ya lumayan lah buat hidup juga bisa buat hidup juga bisa ya aman lah ya gini Om ini kan kadang ada teman-teman yang mencoba untuk mengunduh dari anaknya ya mungkin dari tujuh hari kadang ada yang suka mati atau gimana gitu itu mungkin bisa dikasih masukkan enggak untuk cara pemberian makannya gimana atau gimana gitu kalau kalau saja sih tetap apa karena ngunduhnya tujuh hari kan sini ya dingin jadi harus agak tua terkipasih pagi itu pertama pasti jangkrik dulu jangkrik jangkrik dulu diambil badannya terus dimasukkan ini nih ini vitamin mengalamin burung kemudian baru dikasih ini pur basah kasih pur basah ya untuk furnya ini pakai yang dari rongkolawe trotol ya Om ya pakai dari rongkolawe trotol ini bedanya Om yang produk rongkolawe yang buat trotol ini sama mungkin fur fur yang lain itu bedanya mungkin diapa Om menurut jendangan bedanya satu apa anakannya giras giras-giras apa namanya getap ya vektor terus vektor terus ini apa namanya pertumbuhan bulunya cepet Oh gitu nah gini Om katanya kalau pakai produk yang trotol itu kalau udah makan itu enggak usah dikasih jangkrik atau apa udah aman ya kalau itu sih tergantung kitanya ya Oh iya ya Bang Joe ini untuk konsep kandang kok bisa mewah Pak kayak gini loh kayak hotel itu mungkin bisa dijelaskan gimana awan mulainya kepikiran kayak gini kalau ini untuk apa biar satu motivasi untuk yang lain yang kedua itu biar kita ketah ketah dari mau ngopi mau ngumpul apa itu liatkan baginya enak enak misalnya turunnya sehat dan kalau kita dikasih tempat yang bagus kan pasti kita seneng bener 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 berarti awal mulainya ini cuma apa namanya iseng lah ya nggak terpaku sama orang lain itu bikin kayak gini enggak iseng kan ini nyata juga nggak seperti ini nyata nggak seperti ini coba boleh lihat indukannya Om ini mure apa Om namanya ini ini Medan kali Medan Medan kali Medan itu ekor 22 Oh kerja 22 kalau itu sekitar 13-13 yang kebingung Oke ini beda Om untuk total indukan berarti ada berapa ini saat ini total indukan berarti 10 kandang 10 kandang Nah untuk produksinya om ini udah yang produk berapa yang yang produk alhamdulillah satu dua tiga empat tujuh tujuh ekor yang produk siap-siap mungkin bisa dikasih masukkan enggak om buat pemula yang mungkin udah mencoba tenak murai tapi belum produk-produk bisa dikasih masukkan mungkin dari konsep kandangnya atau gimana itu satu saya dulu juga tahun ya korban terus berubah sama sini kan kita tahu satu-satu tempat yang aman dua-satu jangkan terus ribu-nya yaitu kasih pakannya itu yang apa kontinu jangan berubah-ubah kalau misalkan berjalan ya itu sampai kalau misalkan mau ngelor kita boom protok oke kalau kulit kanannya itu full terus kalau cacing itu saya jalaninnya setelah diangkrum baru dikacin Oh gitu ya untuk kalsium apa produk berikutnya oke nah ini gini Om ini kan tempat kayak hotel ya Om kalau bisa dikatakan mewah lah tempatnya sangat nyaman mungkin di manusia memang nyaman Om tapi di burung kan ini kan ada agak dingin Om Emang enggak apa-apa Om apa di dalam itu itu anget panas kalau kenapa saya pakai Hebel kalau merahkan dingin Oh Hebel itu dia 6 sinar warna hari pagi dia bisa menyimpan anget sampai malam oke Oh dua atapnya itu saya bikin yang apa yang bening ya sinar masuk Oh itu jadi nggak gelap itu ya lihat lagi Om jadi konsep aku lampu nyala terus lampu nyala terus Oh berarti dikasih ventilasi buat cahaya masuk gitu ya itu sengaja tapi itu lepas sebelah timur jadi kembali pagi ke situ ini malah lagi angkrum ini juga medan lagi Om iya Oh enggak ini balak ekor pendek tapi prestasi ini nah ini Om ini mungkin ngomongnya lagi nih kira-kira Om bikin kandang semewah ini bisa keluar berapa duit kira-kira aja habisnya 120 bikin kandang ini ini kan lantai satu ya Om ya ya ini lantai-kandang lantai itu mengkaitin sini oke bawahnya relasi Oh gitu berarti 120-an plus sini ya ngedah sini ya termewah ya Om kadang-kadang berapa teman-teman mungkin awal merenak awal mulai fokus ternak di Boreba itu di pada tahun berapa kalau saya udah tiga tahun kebelakang cuman yang pertamanya karena mungkin belum terlalu tahu ya ada ibaratkan kita kayak perlu sekolah studi banding ke teman-teman lain Alhamdulillah udah udah dua tahun setengah produk dari 10 itu produk tujuh udah produk tujuh pasang awal mulai budidaya murid patungin sempat mengalami kesulitan kalau misalkan produk-produk selama satu tahun atau dibalik saya pernah waktu itu punya enam tangkaran enam tangkaran itu yang produknya ada satu yang lainnya Aduh itu susah-susah terus produk mati indukannya mati terus dibantai apa meluarnya nggak bisa keluar itu ya kita kita jangan pantang menirah kita harus mencoba lagi apa sih kemauan kemauan burung itu kita harus tahu kita harus tahu kemauan burung itu apa jangan kemauan burung pun jangan menurut kita kita harus menurutin burung itu itu 12 jaga kebersihan kandang terus atur suhunya misalkan kita akan tempat dingin saya pakai lampu kan 24 jam biar anget terus kalau sore saya kasih walaupun sepuluh biji apa bikin berapa biji itu ulet kandang eh ulet hongong untuk angetin aja jangkrik wajib setiap jam 9 pagi jangkrik ulet kandangnya itu full sehari pakai full sehari ini kan bisa dikatakan 10 pasang udah jadi itu kira-kira perbulan bisa keluar trotol berapa kalau trotol yang nggak tentu ya kadang paling 10 dan sampai 20 juga pernah itu kan rekor tapi namanya rezeki kadang dibagi-bagi tiga pun produk tiga atau dikasih ini tiga 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 lolos semua atau tujuh kandang angkrum semua itu semua ini ada yang satu ada yang dua ketemu juga 10 juga kalau saya ternak untuk dijualin terus ada juga kita ambil sampel-sampel dari ini bibitnya ini kita sampelnya Oh ini juara ini dikantangin gitu tetap harus kita punya sampel misalkan kandang nomor empat anaknya ini udah masuk di ini ini juga main lapang juga main lapang nah ini mungkin misalkan ada yang berminat untuk menggoyong trotol dari markas nakota berkamer itu biasanya jualnya itu itu paling murah sekitar 2 jutaan untuk jantan ya udah udah dipastiin jantan terus udah mandiri sampai tiga setengah itu ringnya BPN terus itu udah apa indukannya udah prestasian ekor panjang juga kualitasnya berani ya berani ya nah gini Bang Jok ini mungkin kan buat temen-temen di luar sana Om dari mungkin pemuda sampai mungkin yang bos yang mau mencoba orang awam tapi mencoba terang murai batu kadang ada yang udah keluar uang banyak langsung pelindungan banyak tapi nggak produk-produk itu mungkin bisa dikasih tipsnya enggak Om yang mungkin dari awal membangun kandang sampai pemilihan hidupkan plus proses penjodohan sampai ke belakangnya lagi itulah pengalaman jendela gimana kalau saran saya yang untuk pemula itu kita sering aja ya saya pengalaman saya yang saya jalanin itu satu di kandang dulu kandang itu harus satu nyaman terus suhunya teratur terus disitu apa bersih kebersihan anda ya terus yang kedua baru kita nentuin indukannya indukannya itu kita harus benar-benar nyari yang benar-benar satu sehat dua bagus soalnya saya pernah beli indukannya asal juga tetap pembangun ini yang bagus sekalian sehat udah siap produk itu yang ketiga itu aku pakan kalau yang saya jalanin itu makan yang penting kontinu hidup jangan bambi-bambi ini mewah pas ini jangan satu bagi saya biasanya yang saya jalanin itu kita jalanin 8.09 saya ngasih kuler kandang sama cakre itu wajib terus misalkan ini udah ngangkut nih betinanya ngangkut ini saya bonkotok tiap pagi setelah dia dulu saya kasih kacing tiga biji empat biji sampai-sampai dia datang kalau panjang lain yang penting kebersihan air kita juga tetap nasi vitamin juga burungnya itu bisa dicatat buat teman-teman yang pengen belajar kadangkan mungkin masih banyak banget orang yang bener banyak yang terang murai tapi untuk yang berhasil yang juga mungkin yang kunci nomor satu itu sabar dan telatnya sabar ya karena ada tahapannya satu itu perjodohan setelah jodoh akur pasti ada tahap namanya tahap ngangkut tahap ngangkut kibir sarang baru itu tahap untuk kodos kita tidak tahu ini biar kodok apa nih kita kasih koto setelah ini terima kasih waktu ya ini kan kita mau berbagi tips buat teman-teman yang pengen tahu berarti kesuksesannya mahkota-kebang ini kan menyenangkan udah tergabung sama APBN kalau udah tahu udah berapa lama itu APBN saya udah berarti udah 2 tahun 2 tahun ya 2 tahun ya di mata Bang Jo ini APBN menurut jalan itu nilai plus ikut APBN gimana nilai plus APBN itu itu Hai apa banyaklah satu dari segi persaudaraan antara anggota itu ada dua dari segi penjualan itu satunya cepet duanya pasti apa banyak orang nyari lah silahnya meningkatkan nilai jual Iya nilai jual dulu kalau saya sarankan tetep harus ikut APBN asli itu gratis nggak bayar ya